Intro Hai anda bersama dengan saya Ruky Gideon di dalam segmen Jom Kita Snap Setiarlah di sisi adalah kisah sebenar Siti Hamza Elias Setiarlah di sisi adalah merupakan kisah sebenar Begitulah menurut Siti Hamza Elias yang juga turut dikenali sebagai Cila Mula mendalami dalam bidang seni suara selepas sahaja menamatkan pengajian tinggi swasta Kini Siti ataupun lebih dikenali sebagai Cila sudah pun bergelar sebagai artis rakaman Mempertaruhkan santaran pertamanya melalui lagu duet bersama suami Berjudul Setiarlah di sisi dengan harapan dapat mewarnai dunia seni suara Sebaris dengan penyanyi tempatan yang lain Lagu yang berjudul Setiarlah di sisi itu dibawa di dalam genre balada Mengisahkan tentang sepasang kekasih yang telah diijab kabul menjadi suami isteri Dan ingin memberitahukan kepada seluruh dunia akan cinta mereka yang sejati itu Dengan itu saya berharap Setiarlah di sisi ini mampu ke peringkat carta lagu artis sabah Sekiranya ada rezeki kami yakin lagu ini juga mampu ke peringkat tertinggi seperti anugerah juara lagu Karena lagu ini merupakan lagu yang berkonsepkan balada yang sangat unik menurutnya Sheila bersyukur karena setelah muzik video itu disiarkan di laman media sosial Pihaknya memperolehi banyak komen-komen positif Antara komen yang kami terima adalah mereka mengatakan Muzik video itu seakan keluaran daripada Kuala Lumpur Dan ada juga yang mengatakan lagu video itu seakan-akan runut bunyi Untuk drama, daily movie atau film yang biasa dilihat di kaca televisyen Penggambaran bagi muzik video itu telah dijalankan di pantai Tanjung Aro Dan antara cabaran yang mereka lalui adalah cuaca yang kurang mengizinkan Tetapi berbekalkan dengan semangat yang tinggi Akhirnya video itu telah jaya disiapkan Sheila dan suami kini juga dalam proses pemikiran Sebuah lagi lagu duit yang berkonsepkan slow rock Itu merupakan kisah yang menarik yang sempat kami bawakan kepada anda semua Salam hormat daripada saya Ruth Gideon Sampai jumpa lagi dalam episod yang akan datang Terima kasih telah menonton!